selain misteri kedua orang tuanya inilah 7 fakta Upin Ipin yang belum banyak diketahui orang hai warga 62 serial kartun Upin dan Ipin banyak disukai lantaran dianggap mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif nah selain misteri siapa orang tua Upin Ipin yang tidak ditampilkan di dalam filmnya, diriatan fakta Upin Ipin berikut ini juga belum banyak diketahui orang loh nah tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe klik tombol subscribe dan klik ikon lonceng di bawah ini supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya, oke guys lanjut 1. Bukan Pemeran Utama meski sudah sangat populer tapi tau gak kamu jika karakter Upin Ipin pada awalnya hanyalah karakter sampingan dalam film animasi geng pengembara bermula dimana mereka berperan sebagai anak di tepi jalan yang membantu Badrul dan Lim untuk memberi arah jalan ke rumah Tok Dalang uniknya setelah film itu dirilis ternyata banyak penonton yang lebih menyukai tingkah konyol Upin Ipin ketimbang sang tokoh utama Badrul 2. Alasan Upin Ipin Botak mungkin banyak yang mempertanyakan kenapa rambut Upin dan Ipin dibuat botak ternyata alasannya cukup unik yaitu demi mengurangi biaya produksi dan hair simulation di dalam 3D karena alasan itulah sampai saat ini kita mengenal karakter Upin dan Ipin dengan rambut botaknya 3. Misteri Dokter Afi entah karena kehabisan ide menciptakan karakter atau memang disengaja jika kamu perhatikan karakter Dokter Afi yang muncul dalam episode Gosok Jangan Tak Gosok sebagai dokter gigi ternyata memiliki kemiripan dengan raksasa batu yang hadir di episode Harta Karun mulai dari gaya rambut tanda titik di kedua mata sampai suara yang dikeluarkan pun sama 4. Hoax yang menyertai serial Upin Ipin seperti perbahasa semakin tinggi pohon semakin besar angin yang menerjang itulah yang dirasakan oleh serial kartun animasi Upin dan Ipin setelah mendapatkan popularitas disebutkan jika lambang huruf I dan U yang tertera di baju Upin dan Ipin berarti U adalah USA dan I adalah Israel kabar hoax tersebut langsung menjadi viral di dunia maya terlebih disebarkan lewat pesan berantai aplikasi chat 5. Pertama kali tayang fakta Upin Ipin selanjutnya juga cukup menarik nih guys pada awal produksi serial kartun animasi ini agak sulit dijual bahkan untuk dilirik oleh pihak tv saja perlu usaha ekstra keras sampai akhirnya buhori si muda yang notabene mantan CEO dari stasiun tv 9 yang tertarik dan percaya jika film animasi Upin dan Ipin memiliki potensi untuk menjadi salah satu film animasi populer sejak tahun 2007 akhirnya serial kartun Upin dan Ipin resmi mengudara di tv 9 sampai sekarang 6. Nama asli Tok Dalang dan Opah selain karakter Upin Ipin beserta teman-temannya karakter Tok Dalang yang digambarkan sebagai kakek-kakek nyentrik nan gaul merupakan favorit para penonton tapi mungkin banyak yang belum tahu siapa nama sebenarnya dari Tok Dalang nah namanya ternyata cukup aneh yakni Haji Senin Bin Kamis selain Todalang nama Opah yang merupakan nenek dari Upin Ipin juga cukup misterius sampai dalam salah satu episode dimana Upin Ipin menemukan bilik rahasia terungkap jika nama asli Opah adalah Siti dan suaminya bernama Gani 7. Tayang di Banyak Negara Kepopuleran Upin dan Ipin di Malaysia akhirnya membuat serial animasi ini menembus pasar internasional bahkan tak hanya di Asia Tenggara saja kartun Upin dan Ipin begitu dicintai di berbagai negara beberapa negara yang menayangkan serial kartun Upin dan Ipin adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Hongkong, Korea Selatan, dan Turki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!